Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihtina swiratal mustaqim Swiratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdallin Rabbil firli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Kita lanjutkan dengan doa mau pelajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bersama bukuru Kita belajar menghafal surat al-falak Ada ayat 1 sampai 5 Nah anak-anak sudah siap ya Oke siap A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak nanti belajar bersama mama di rumah Dan jangan lupa kirim voice note kepada bukuru masing-masing Nah jangan lupa tetap dihafalkan setiap hari surat-surat pendeknya Agar kita semuanya bisa menghafalkannya dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak hari ini hari Senin bertemu dengan bu Ani Kita hari ini bersyukur kepada Allah karena matahari ciptaan Allah sudah bersinar di pagi hari ini Nah anak-anak tugas kalian hari ini hari Senin yaitu menghiasi matahari ini dengan apa ya Nah biji Biji apa ini anak sayang Biji jagung Kita mulai ya Nah disini juga bu Ani memberikan lem Lem Nah Lem ini untuk menempel jagung pada media bentuk matahari Anak-anak sudah siap Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu Nah kita ambil lemnya dulu Nah disini kita beri di pinggir dulu Nah disini anak-anak bu Ani tugas di majalah Anak-anak menaburi gambar dengan ampas kelapa Tetapi hari ini bu Ani ganti menjadi biji jagung Ya nanti anak-anak bisa menghias dengan taburan kelapa Tetapi dengan tugas di rumah Tetapi kali ini tugas menaburi dengan ampas kelapa diganti dengan biji jagung Siap Bismillahirrahmanirrahim Kita tempel Nah Kita lem terlebih dahulu Kita tempel lagi Nah seperti ini nak ya Sudah ditempel sama bu Ani yang rata Pelan-pelan biar menjadi seperti ini Ya Siap Oke Nah anak-anak tugas yang kedua kalian Tadi sudah kolase dengan biji jagung Yang kedua yaitu melanjutkan menulis huruf hija'iyah dengan jah Jim Ini huruf hija'iyah yaitu jim Kalau diberi fatha di atasnya bajanya jah Kalau tidak ada fatha tidak ada harokatnya namanya jim Ya kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Nah jim menulisnya dari garis tidur langsung diberi lengkung Jangan lupa diberi titik Ya jim Lagi Garis tidur Nah garis tidur di atas Dilanjutkan lengkung Nah jim Nah lagi Oke Jangan lupa baca bismillah sebelum memulai kegiatan Alhamdulillah Rabbil Alamin Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Semoga ilmu kita menjadi manfaat baruka buat kita semuanya Dan anak-anak pesan Bu Ani Tetap berada di rumah Dengan belajar di rumah bersama mama Tetap semangat menjaga kesehatan Dan jangan lupa memakai masker bila keluar rumah Nah anak-anak sekarang kita berdoa Selesai belajar doa keluar rumah Surat Al-Asr Sudah siap ya anak-anak ya Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sudah selesai Tetap semangat Jangan lupa belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh